Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Amus Channel Pada video ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Mata pelajaran Bahasa Arab untuk kelas 2 Madrasa Ibn Didayah Bab yang ke-6 yaitu Al-Manadirut Topi'iyah Bagian yang ke-2 Hubungkan gambar di bawah ini dengan ruang yang sesuai Kalimat yang pertama Yang memiliki arti itu pantai Kita hubungkan dengan gambar pantai Kalimat yang ke-2 Hadha Cebalun Hadha Cebalun Yang artinya ini gunung Kita hubungkan dengan gambar gunung Kalimat yang ke-3 Tilka Hadi Kodun Tilka Hadi Kodun Yang artinya itu taman Kita hubungkan dengan gambar taman Kalimat yang ke-4 Hadihi Sejarotun Hadihi Sejarotun Yang artinya ini pohon Kita hubungkan dengan gambar pohon Kalimat ke-5 Dalika Samakun Dalika Samakun Yang artinya itu ikan Kita hubungkan dengan gambar ikan Hubungkan gambar di bawah ini dengan kata yang sesuai Gambar yang pertama Gambar yang pertama Ada gambar sawah Kita hubungkan dengan kata Mazro'atun Gambar yang kedua Gambar pohon Kita hubungkan dengan kata Sejarotun Gambar yang ketiga Adalah gambar tanaman Kita hubungkan dengan kata Nabatun Gambar yang ke-4 Adalah gambar gunung Kita hubungkan dengan kata Jabalun Dan yang ke-5 Adalah gambar bunga Kita hubungkan dengan kata Zahrotun Berikutnya Imla Imla'il-Farogo Bigalimatin Munasibatin Min'aindika Isilah titik-titik di bawah ini Dengan kosa kata yang tepat Sebagai contoh Adalah kalimat yang pertama Zalika Jabalun Dengan gambar Gunung Yang artinya Itu Gunung Yang kedua Tilka titik-titik Ada gambar Bunga Maka diisi dengan Zahrotun Tilka Zahrotun Yang artinya Itu Bunga Yang ketiga Titik-titik Mazro'atun Ada gambar Sawah Titik-titiknya Diisi dengan Kata Tilka Tilka Mazro'atun Itu Sawah Yang keempat Zalika Titik-titik Ada gambar Ikan Titik-titiknya Kita isi dengan Mufrodat Ikan Yaitu Samakun Dalika Samakun Yang artinya Itu Ikan Yang kelima Tilka Titik-titik Ada gambar Tanaman Mufrodat Dari tanaman Adalah Nabatun Tilka Nabatun Yang artinya Itu Tanaman Berikutnya Adalah Imla Isilah titik-titik Di bawah ini Dengan Kosa kata Yang tepat Contoh Pada kalimat Pertama Tilka Hadi Kotun Ada gambar Taman Itu Taman Kalimat Yang kedua Titik-titik Syati'ul Bahri Titik-titik Pantai Kita isi dengan Dalika Syati'ul Bahri Itu Pantai Yang ketiga Titik-titik Asharun Titik-titik Bunga-bunga Kita isi dengan Tilka Asharun Itu Bunga-bunga Yang keempat Dalika Titik-titik Ada gambar Ikan Kita isi dengan Samakun Dalika Samakun Itu Ikan Yang kelima Ada Titik-titik Ada gambar Gunung Kita isi dengan Jabalun Ada Jabalun Ini Gunung Keenam Titik-titik Syajaratun Ada gambar Pohon Kita isi dengan Tilka Syajaratun Atau Hadihi Syajaratun Itu Pohon Atau Ini Pohon Hayya Nulahid Mari Perhatikan Hada Syati'ul Bahri Fihi Asmakun Kathirotun Sekali lagi Hada Syati'ul Bahri Fihi Asmakun Kathirotun Pantai Ini Terdapat Ikan Yang Banyak Hadihi Hadikoti Fihi Asjarun Wa Asharun Jamilatun Sekali lagi Hadihi Hadikoti Fihi Asjarun Wa Asharun Jamilatun Ini Kebun Saya Terdapat Pohonan Dan Bunga Bunga Yang Indah Syil Hubungkan Syil Ila Suratil Munasibati Hubungkan Gambar Dengan Kotak Yang Sesuai Perhatikan Gambar Berikut Ini Yang Ada Di Dalam Balon Dari Mulai Sebelah Kiri Ada Gambar Mercusuar Kemudian Gambar 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 Tanaman Gambar Gambar Gunung Sedangkan Yang Di Bawah Nomor Satu Gambar Kebun Merdua Gambar Sawah Nomor Tiga Gambar Pantai Gambar Gambar Hutan Kita Mulai Saja Dari Balon Yang Paling Kiri Gambar Mercusuar Kita Hubungkan Dengan Gambar Pantai Karena Mercusuar Biasanya Terdapat Di Pantai Balon Yang Kedua Ada Bunga Biasanya Terdapat Di Kebun Kita Hubungkan Dengan Nomor Satu Balon Yang Ketiga Ada Gambar Tanaman Padi Biasanya Terdapat Di Sawah Kita Hubungkan Dengan Nomor Dua Dan Balon Yang Keempat Ada Gambar Gunung Gambar Gunung Atau Gunung Biasanya Terdapat Hutan Hutan Kita Hubungkan Dengan Nomor Empat Selesai Sudah Pembahasan Kita Untuk Mapel Basar Kelas Dua Madrasah Ibn Daiyah Bab Yang Terakhir Yaitu Al-Manadirut Kabi'yah Atau Pemandangan Alam Semoga Bermanfaat Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh